Film Kiko In The Deep Sea Tayang 23 Februari 2023 Di Bioskop Sehari Rp25.000 Iya, jam 7 sampai sore Seratus karung Seratus karung Rp25.000 Iya Ini karungnya dapat dari mana? Itu ada dari bos Ibu emang suaminya apa bu kerjanya bu? Areng Areng? Iya Nah, areng itu diapa itu bu? Dibungkusin, dibakar Oh, jadiin dibubukin gitu? Dibubukin, bakar dulu Ibu anaknya berapa? Satu Di rumah ibu yang tinggal sama ibu berapa orang? Ibu sama itu anak sama nenek sama suami empat orang doang Nenek ibu apa nenek atau siapa? Mertua? Mertua, iya Bu, anak ibu masih sekolah? Iya Tadinya sekolah Sudah satu bulan tuh Gak ada biaya Terus berhenti Gak habis nunggak gitu? Iya Berapa bulan nunggak? Tiga bulan Misalnya sakit-sakitan Padahal masih kerja suami ibu? Iya, tapi dipaksa-paksain aja bu Oh, iya bu ya Pasti Penjualan hidup-idup ibu Untuk menurut berat Apalagi dengan penghasilan Mungkin juga gak cukup ya bu ya Iya Kalau pada saat tahu Anak ibu ya Anak ibu tahu Dia gak bisa lagi lanjutin sekolahnya Apa bu yang dia bilang? Katanya gak ada biaya Saya sekolah aja dek Gak ada biaya Kan bapanya sakit-sakitan Katanya gitu Terima kasih ya Udah mulai nepek Oke Ini kayaknya Ini sih tempat pembakaran ini ya Batok kelapa Bikin arang nih kayaknya Cuman Belum tentu tempatnya Pak Ancep juga Jadi mesinannya dulu Udah Udah keliling Baru tempat pembakaran pertama nih Siapa tahu kalau bukan yang ini Kita cari lagi yang berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ada yang namanya Pak Ancep gak kerja disini? Ada Ada? Ada disini Iya ada Ada Pancep? Iya ada Oh yang mana tuh Pak? Itu orangnya tuh lagi ngepakar Arem Saya ketemu sama Pancep dulu ya Ya silahkan Makasih ya Pak ya Pancep 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 Saya udah cari Bapak kemana-mana nih Saya pengen Pengen tahu Tentang pekerjaan Bapak boleh? Oh sehari-hari begini Pekerjaan saya Iya iya Kenalan dulu Pak saya Ira Saya Ncep Oh iya Aku gak bisa lihat apa-apa Ini ya Agak kesinian dikit deh Pak Ini loh apa namanya Pedih Pedih di mata Lumayan ini Oh sini 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 Nah gini biar kelihatan juga Kenapa gemeter Pak? Grogi Grogi Enggak gak apa-apa Ini cuma buat liputan biasa kok Lagi apa Pengen tahu pekerjaan-pekerjaan yang Yang unik-unik gitu Nah saya ini belum pernah lihat yang kayak gini Ini kan tadi kebetulan juga numpang sama truk Ngangkut batok kelapa Iya Nah itu terus prosesnya diapain aja itu Pak? Dibakar dulu Sebelum dibakar Diancurin dulu gitu ya? Enggak dibakar dulu Dibakar Sudah jadi debu Baru dimasukin itu Kederum itu Ini berapa lama nih? Sampai jadi debu berapa lama? Semalam dah jadi Oh semalam Oh ya lama juga ya Oke terus abis itu dimasukin ke derum ini? Ya masukin ke derum ini Masukin ke derum Oh bentuknya kayak gini ya? Iya bentuk kayak gini Bentuknya masih 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 setengah-setengah batok gini ya Terus abis ini diapain? Diayak dulu Diayak? Iya Ini tempat pengayakannya? Di sini Nek Nenek ini sehari bawa berapa bungkus Nek? Buka abis 20 20? Dapat berapa Nenek dari 20 itu untungnya buat Nenek? Paling enggak 20 ribu 20 ribu? Iya Oh ya Allah Kalau abis semua Iya kalau abis Kalau enggak abis Kalau enggak abis Maaf cuma 12 ribu Kalau Nek Oh ada yang belanja tuh Nek? Ayo Alhamdulillah Nase oduk, nasi oduk, nasi oduk Nase oduk Nase oduk Nase oduk Nase oduk Nek Nek Tuh Nek Cud Sisa berapa ini Nek? Ini sih 3 ribuan Nen 3 ribu Jangan 3 ribu Aduk Ini nih saya buat sedekah Buat sedekah itu Oh mau di semua 15? Berapa? Semua ini Semua ini diborong 36 ribu Kan enggak jadi ya Sudah diborong sih Oh iya nak Besok-besok ya Bu ya Iya 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 bu Iya bentar Ini berapa? 36 ribu ya 36 ribu Kan 12 bungkus Jadi ini tuh kan ada bihunnya Ada bawangnya Terus ibunya juga tenaganya Kan mesti dihitung Berapa? Mau nawarnya berapa? 15 ribu Aduh jauh amat 36 ribu Enggak ada Atur Nenek Kan abisin Ini mah abisin Nenek harus ikhlas sama saya Gini-gini tengahnya aja ya Karena ini buat sedekah Dan juga Nenek juga udah ikhlas Sudah riduk Nanti saya yang tambahin dizanya Nanti saya hitung-hitung Sedekah juga sama Ibu Bantu Nenek juga Amin Makasih Bu ya Biar berkah Makasih Bu ya Biar berkah ya Baruk Allah Salam buat musdekah Buat anak-anak Salamin ya Iya insya Allah Nenek udah abis Nenek udah abis Kalau udah abis kemana nih kita nih? Pulang Pulang aja Nenek masih kepikiran Enggak Bener Rido ikhlas Kan saya tambahin nanti 15 Berarti nanti saya tambahin 20 Berapa tuh? Tambah 15 30 31 20 Ya 21 ribu Nanti saya tambahin ya Ini ya? Iya 21 ribu nanti Bobi yang tambahin Nanti jangan nangis lagi Nanti Kenapa nangis Masih nangis Kan udah Bobi tambahin tadi Nenek Enggak Si Rido senang gitu Ditambahin sama Bapak Tuh Rido senang ditambahin Alhamdulillah Sebetulnya gak ditambahin sama Bobi Juga sebetulnya Iya Allah nanti Yang kasih Kalau saya mah cuma hasilah aja Iya Nenek ya Iya Ini semua gerakan dari Allah buat Nenek Karena Nenek orang baik Iya Eh aku boleh ikut ke rumah Nenek gak? Boleh Kalau lihat rumah Nenek nanti Boleh ketemu sama keluarga Nenek boleh? Boleh Ini boleh ikut Nenek Boleh Boleh ikut? Nanti suruh di luar aja nih jagain pintu Jangan Ayo Nenek Kemana arahnya sini? Iya Ayo sini Nenek Woy Uff Bisa Bu? Terima kasih Bu ini dibantuin Sama-sama Ibu Iya Oke yuk Sekarang kita kemana pulang? Saya ikut ya Bu ya Iya Jangan Nenek lah jangan Kedua sama saya Bapak ini kerja disini seminggu tuh setiap hari atau gimana Pak? Kadang-kadang seminggu sekali kerja disini Hah bisa seminggu sekali cuman? Gajinya harian? Harian sehari Rp15.000 Cuman Rp15.000? Iya Oh berarti kalau seminggu cuma dapat sehari dikit banget dong Pak ya? Iya dikit Pak Pak sini Pak kita ngobrol ya Kok ditanya gitu kok langsung-langsung kayak down banget kayak sedih banget kenapa Pak? Iya sedih tentang ini rumah tangga saya Bapak? Susah banget Iya Bapak istri masih ada? Ada Anak? Ada Ada berapa? Anak satu Anak satu Sekolah gak? Udah putus sekolah gak ada biaya Putus sekolah? Iya Istri kerja juga? Kerja Apa itu? Nyuci karung Nyuci karung? Iya Oke Aduh mudah-mudahan ya ada jalan ya Pak ya Yang penting tetap giat terus Pak gitu Soalnya sayang kalau bisa nanti juga anaknya balik lagi sekolah Umur berapa anaknya? 12 tahun 12 tahun? Oh ya itu penting sekali sekolah Saya prihatin Pak Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.